Intro Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai transportasi zat melintasi membran, kemudian sintesis protein, dan yang terakhir reproduksi sel. Zat-zat yang ada di dalam sel dibatasi oleh membran plasma. Lalu, tahukah kamu bagaimana caranya agar zat-zat ini berpindah dari satu sel ke sel-sel lainnya? Pada makhluk hidup yang bersel banyak, transportasi atau perpindahan zat ini melalui membran plasma. Ada beberapa manfaat transport zat bagi sel. Antara lain, jaga kestabilan pH, jaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim, memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lainnya, membuang sisa metabolisme yang beracun, memasuk ion-ion penting untuk kegiatan syaraf dan otot. Transportasi zat ada yang berlangsung dengan cara transportasi pasif dan transportasi aktif. Transportasi pasif yaitu mengikuti aliran perbedaan konsentrasi, dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang rendah atau hipotonis. Transportasi pasif tidak membutuhkan energi. Transportasi aktif yaitu melawan aliran perbedaan konsentrasi, berarti dari konsentrasi yang rendah atau hipotonis ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonis. Dalam transportasi aktif, dibutuhkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine tripospat untuk melawan aliran perbedaan konsentrasi tersebut. Proses transportasi zat melewati membran meliputi difusi, osmosis, transport aktif, endocytosis, dan exocytosis. Membran sel bersifat selektif permeable. Membran ini akan menyeleksi molekul-molekul apa saja yang boleh masuk ke dalam sel. Secara struktural, membran plasma tersusun atas fosfolipid bilayer, yaitu dua lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Kemudian ada protein integral yang berfungsi dalam mengangkut bahan-bahan ke arah yang berlawanan dengan arah difusi. Selanjutnya ada protein perifer, berfungsi sebagai enzim atau pengatur fungsi intraseluler yang lain. Kemudian ada glikolipid, ialah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak. Dan glikoprotein, ialah molekul karbohidrat yang menempel pada molekul protein. Glikolipid dan glikoprotein berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Pada transport pasif, substansi berpindah ke dalam atau keluar sel mengikuti gradien konsentrasi yang menurun. Sebagai contoh, pada tubuh protista, jika konsentrasi oksigen di luar tubuh protista lebih besar daripada konsentrasi oksigen di dalam tubuhnya, maka oksigen akan bergerak ke dalam sel. Sebaliknya, jika konsentrasi karbon dioksida di dalam tubuh protista lebih besar daripada di luar tubuh, maka karbon dioksida akan bergerak ke luar tubuh. Pergerakan tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan energi. Perbedaan gradien akan menyediakan energi potensial untuk bergerak dan berpindah serta mengontrol arah pergerakan ke dalam atau keluar sel. Proses transport pasif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul-molekul dalam cairan mengikuti gradien konsentrasi yang menurun dari daerah berkonsentrasi yang tinggi ke daerah berkonsentrasi yang rendah. Difusi dapat terjadi dari satu bagian ke bagian yang lain dalam cairan atau melalui membran yang memisahkan dua kompartemen cairan. Suatu partikel atau molekul dapat melewati membran sel dengan cara difusi harus memenuhi syarat yaitu Partikel atau molekul tersebut merupakan partikel atau molekul sederhana berukuran kecil dan dapat larut dalam air ataupun lemak. Proses difusi akan terus terjadi sampai semua zat tersebut tersebar secara merata atau konsentrasi sudah seimbang, tidak ada lagi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Faktor-faktor yang memakaruhi kecepatan difusi yang pertama adalah ukuran partikel Semakin kecil ukuran partikelnya menyebabkan kecepatan difusi semakin besar Semakin tipis membran sel menyebabkan kecepatan difusi semakin besar Kemudian semakin besar luas area menyebabkan kecepatan difusi semakin besar Semakin dekat jarak antara dua konsentrasi menyebabkan kecepatan difusi semakin besar Dan ketika suhu semakin tinggi maka partikel akan mendapat energi yang lebih besar untuk bergerak Sehingga kecepatan difusinya semakin besar Contoh difusi ialah proses perpindahan oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus Kemudian ketika kita menyemprotkan parfum di dalam kamar Aromanya akan menyebar ke seluruh penjuru kamar Selanjutnya ketika kita memasak mie dan mendiamkannya terlalu lama Maka mie akan memengkak karena mie akan menyerap garam Selanjutnya pada proses konduksi Panas dimana energi panas dari satu benda bergerak dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah Transport pasif berikutnya yaitu osmosis Osmosis merupakan perpindahan molekul air atau jad pelarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi Kalau tadi difusi jad pelarutnya yang pindah Kalau di osmosis jad pelarutnya yang berpindah Berikut ini contoh peristiwa osmosis yang terjadi pada sel darah merah Dan pada sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi yang berbeda Isotonik adalah konsentrasi air di dalam dan di luar sel sama Oleh karena itu tidak terdapat kecenderungan air untuk masuk atau keluar dari sel Jika sel-sel darah merah diambil keluar tubuh dan dimasukkan ke dalam larutan yang isotonis Maka sel berukuran normal atau tidak kehilangan atau memperoleh air Jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan garam dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari konsentrasi sitoplasma Atau kita disebut hipertonis Maka air yang ada di dalam sel akan keluar Sehingga sel darah merah akan kehilangan air dan mengisut Jika sel-sel darah merah kita masukkan ke dalam larutan yang memiliki sedikit garam Atau tanpa garam sama sekali Atau yang kita sebut larutan hipotonis Maka sel-sel darah merah tersebut akan pecah Karena air akan memasuki sel sehingga membuat sel menggembung Nah proses inilah yang menyebabkan jari-jari tangan kamu keriput jika berendam pada air terlalu lama Kelihatannya jari-jari kamu menyusut padahal tidak Hal yang terjadi sebenarnya adalah Air berdifusi keluar sel-sel kulit jari-jari kamu Membengkahkan sel-sel tersebut lebih cepat daripada sel-sel di bawahnya Dan menyebabkan keriput-keriput Pada sel tumbuhan Jika dimasukkan ke dalam larutan isotonis Kondisinya akan tetap normal Volumenya juga stabil dan tidak ada kecenderungan air akan masuk ke dalam sel Ketika dimasukkan ke dalam larutan hipotonis Sel tumbuhan akan mengalami turgit atau membengkak Karena sel ini mempunyai dinding sel yang dapat menjaga kondisinya dipertahankan Plasmolysis terjadi pada sel tumbuhan Jika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis Menyebabkan air berdifusi keluar sel Membran sel akan lepas dari dinding sel Sitoplasma dan inti akan mengkerut Terbentuk ruang kosong antara dinding Dengan kerutan sel Selanjutnya Transport aktif Contohnya pompa ion yang terjadi pada natrium dan kalium pada sel hewan Sel hewan memiliki konsentrasi ion kalium lebih tinggi dan ion natrium lebih rendah Dibandingkan dengan lingkungannya Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi Dengan memompak ion natrium keluar dan ion kalium masuk ke dalam sel Selanjutnya endositosis Endositosis merupakan mekanisme pemindahan zat Larutan partikel atau molekul dari luar ke dalam sel Artinya endositosis terjadi karena adanya transfer zat dari luar sel ke dalam sel Terdapat dua bentuk endositosis yaitu ada phagocytosis dan pinositosis Pinositosis merupakan proses masuknya zat cair ke dalam tubuh sel Contohnya ada sel darah putih, epitel usus, makrovacati, seleukosid, dan sel akar tumbuhan Kemudian phagocytosis merupakan masuknya zat padat atau sel lainnya ke dalam tubuh sel Phago artinya makan, maka peristiwa phagocytosis seperti sel yang memakan zat lain Contoh phagocytosis adalah terjadi pada sel darah putih terhadap bakteri atau penghancuran eritrositua dalam hati, limfa, dan sum sumera Oleh sel-sel reticuloendotelial Exocytosis berasal dari bahasa Yunani, exo artinya keluar dan sitos artinya sel Jadi exocytosis adalah proses transport untuk mengeluarkan zat dari dalam sel keluar sel Contoh proses exocytosis adalah proses sekresi dalam tubuh Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya sulfur serta fosfor Peran protein sebagai fondasi suatu bangunan yang bernama tubuh manusia Karenanya keberadaannya pun sangat penting Tapi tentu saja protein perlu dibentuk dan pembentukan atau sintesis protein ini berlangsung dengan melibatkan DNA, RNA, dan banyak lagi Proses pembuatan protein atau sintesis protein dibagi menjadi dua langkah Yaitu transkripsi dan translasi Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sensei Tahap transkripsi dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah Adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA Inilah hal yang perlu diingat Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3 Proses ini dinamakan sebagai elongasi Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang ditusjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan Yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam aminometionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA Maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil Untuk melengkapi proses inisiasi Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah Daerah A atau aseptor site Daerah P atau peptidil site Dan daerah E atau exit site Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer Dengan membawa antikodon Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon Maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon Misal, jika pada mRNA kodon AUG Maka asam amino yang terbentuk adalah metionin Begitupun seterusnya Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam amino-nya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi Terminasi terjadi ketika salah satu dari tiga stop kodon berada di daerah A Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor Saat rilis factor omasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru Pembelahan sel atau reproduksi sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak Reproduksi sel berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan memperbaiki tubuh organisma Pembelahan sel pada manusia yaitu terjadi pembelahan mitosis dan meiosis Mitosis untuk perbaikan sel-sel tubuh Sedangkan meiosis untuk pembentukan sel-sel klamin atau gamet Terdapat empat fase pembelahan mitosis yaitu provase, metafase, anafase, dan telofase Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase Interfase ini disebut dengan persiapan pembelahan Terjadi proses penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan Pada awal provase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah Mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang kita sebut dengan benang-benang spindle Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom Kromosom terdiri dari dua kromatin identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein Dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya Pada tahap ini, pasangan kromatit bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator Dan membentuk lempeng metafase Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatit dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma organel dan membran seluler Pada tahap terakhir, yaitu telofase Kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk Di antara dua kelompok kromosom yang terpisah Kromosom semakin lama akan menepis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali Kemudian, sitokinesis telah selesai Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.